Pengedar narkotika jenis sabu dengan sistem ranjau dibekuk petugas kepolisian Resor Jember, Jawa Timur. Ironisnya, aksi pelaku dikendalikan oleh narapidana dari dalam lembaga pemasyarakatan. Kasus itu terungkap setelah terekam kamera pengawas. Video kamera pengawas ini merekam dua kurir narkotika jenis sabu saat mengirim ke pemesan dengan sistem ranjau atau diletakkan di tempat tertentu. Sejumlah paket sabu diletakkan di satu tempat di pinggir jalan untuk kemudian diambil oleh pemesan. Modus ini dilakukan untuk menghindari endusan polisi. Berdasarkan rekaman ini, polisi akhirnya melakukan penyelidikan hingga dapat menangkap pelaku bernama Ferry. Ia berperan sebagai kurir dan pemasok barang haram. Ferry ditangkap di rumahnya di Kelurahan Kebonsari, Kecematan Sumber Sari, Kabupaten Jember, Senin kemarin. Pelaku sempat mengelak, namun tak berkutik begitu polisi menemukan belasan paket sabu dalam kotak di bawah ranjangnya. Ferry merupakan anggota jaringan pengendar sabu yang dikendalikan oleh narapidana dari dalam lembaga pemasyarakatan. Polisi masih mendalami siapa narapidana tersebut. Pelaku Ferry sendiri merupakan residivis kasus pencurian yang baru bebas dari tahanan. Jadi saudara Ferry semenjak selesai menjalani hukuman dalam kasus penyelidikan keberatannya, setelah menjalani pukusan pidana terkait dengan penyelidikan keberatan, dia berusaha mengoperasikan atau menjalankan bisnis arangnya, yaitu jaringan beli sabu, melalui operator temannya yang berada di dalam rapas. Pelaku dijerat undang-undang narkotika dan obat terlarang dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur.